Kalau ada pertanyaan, siapa yang brengsek dalam musik? Kalau buat saya pribadi, adalah satu nama, yaitu Sid Vicious. Tapi bentar dulu, sebagai pecinta musik rock, especially punk rock, pastinya ada sosok yang brengsekai dalam band. Cuman tak bisa ditampik, berkaderinya lah kepopuleran band bisa terkatrol, ya ataupun melahirkan kontroversi. Lalu siapa sosok yang brengsek di dalam band? Mari kita bahas. Nama yang membuat saya terngiang-ngiang, yaitu The Dengkot Unit Punk Rock asal Inggris, yakni The Sex Pistol. Nah, jadi Johnny Rotten, vokalis dari Sex Pistol, pernah bilang, bahwa seharusnya ia menyebut Sid dengan julukan Sid Sesopan, bukannya Sid Sekeji atau Sid Vicious. Menurutnya, ia adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam keliaran dan kebrengsekan dari Sid Vicious. Jadi, Rotten dan Sid Vicious itu memang sudah menjadi sahabat karib dari kecil. Keduanya itu bahkan bersekolah di tempat yang sama, dan sama-sama mengidolakan David Bowie dan Iggy Pop. Nah, jadi Rotten itu yang lebih dulu bergabung dengan Sex Pistols, dan Sid adalah penonton setianya. Nah, walau hanya jadi penonton, seringkali malah Sid yang membuat pertunjukan band tersebut berakhir rusuh, mulai dari berkelahi dengan penonton lainnya, sampai-sampai menusuk seseorang dengan pecan botol. Ya, karena dia selalu mabuk. Uniknya, hal ini malah dianggap sebagai sesuatu yang menjual bagi Malcolm McLaren, sang manager. Tahun 1977 saat Glenn Matlock sang basis di Depak, Sid ditunjuk sebagai pengantinya. Padahal Sid sebenarnya adalah seorang drummer. Lalu saat Rotten memutuskan keluar, Sid yang jadi vokalis. Johnny Rotten pernah mengatakan, kalau saja Sid tidak bergabung dengan Sex Pistols, maka kemungkinan besar band ini tidak akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Pasalnya, Sid selalu mabuk dan tidak pernah bermusik dengan baik. Dan tak jarang, pertunjukan Sex Pistols berhenti di tengah acara, karena Sid yang tak sadarkan diri atau menyulut kekacauan. Jadi singkatnya, segala hal langsung berubah setelah Sid bergabung dengan Sex Pistols. Namun sayangnya, hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang baik. Well, Rotten bahkan dengan tegas mengatakan, bahwa Sid bukanlah seorang musisi. Dia hanya seorang pecandu yang brengsek. Persahabatan keduanya pun rusak sampai akhir hayat Sid. Penyesalan Rotten yang paling besar adalah, mengapa pada saat sahabatnya itu begitu brengsek, ia malah menjauhi Sid, bukan menyelamatkannya. Di sisi lain nih guys, Steve Jones, sang gitaris juga mengaku sangat membenci Sid, karena basisnya tidak pernah mau untuk belajar bermain bass. Mungkin nggak masalah ya, bila dalam proses kreatif dan rekaman, ia yang harus bermain bass untuk menggantikan Sid. Tapi Steve keberatan, bila harus terus saja mengajarinya Sid bermain bass, pada saat-saat sebelum manggung. Jadi kayak males aja gitu, seorang temen yang terus ngajarin temennya, tapi dia sendiri nggak mau belajar gitu. Jadi Steve Jones juga kasihan sih. Sid juga yang bertanggung jawab, dalam pelarangan dari setiap pertunjukan punk rock di Inggris. Kasusnya adalah, lemparan botol oleh Sid ke panggung, saat The Dam tampil di sebuah klub musik legendaris Inggris, yang bernama One Hundred Club. Jadi alhasil, pecahan kacanya melukai seorang gadis, yang harus buta sepanjang hidupnya. Jadi parah banget sih Sid ya. Sex Pistol sempat berbagi panggung, dengan dua musisi idola mereka, yakni David Bowie dan Iggy Pop, dalam sebuah event di Jerman. Iggy mengatakan, bahwa pertemuannya dengan Rolton sangat mengagumkan, tapi pertemuannya dengan Sid sangat mengecawakan. Sid benar-benar brengsek, dan membutuhkan bantuan tambahnya. Sedangkan David Bowie, sampai-sampai tidak mau mendekati band ini, karena hal ini juga. Jadi parah banget Sidnya. Ya, memang banyak sosok yang dianggap sebagai penyebab kebrengsekan Sid Vicious. Ada nama Nancy Spoongeon, sang soulmate, Malcolm McLaurin, sang manager, bahkan sampai nama Anne Ricci, sang ibunda dari Sid Vicious sendiri. Tapi ada satu benda sialan, yang menjadi pokok masalah dari seluruh kebrengsekan Sid, adalah cocaine. Say no to drugs, man. Makanya banyak yang heran, kenapa poster Sid Vicious yang sedang menggunakan cocaine, kok bisa jadi barang yang populer ya? Oke guys, segitu doang ya informasinya. By the way, bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa saja sosok brengsekai dalam band yang rebel, cuman yang meng-cut roll nama bandnya? Tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Ya, brengsek-brengseknya orang juga bisa membuat band itu naik, bro. Dan juga, namanya, oke sekian, dan salam, punk rock and roll. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.